Kita harus drink lah mas Ayo aku main lu kue Saat ini aku jadi bocahmu Petko sih se-double Hai guys kembali di Street Cup Stories YouTube channel Masih bersama saya Dimas Febrianto Oke Lama ya gak buat video Kayak ini gak review street cup Kali ini aku akan membongkar detail dari street cup 2 silinder Jadi hitungannya sih double Bukan street cup 2 silinder ya lebih ke Mesin double silinder Jadi mesin double silindernya itu Sebenarnya mungkin dah bisa dibilang 95% lah udah jadi Jadi kemarin itu sudah di udah jalan Udah di test rate Untuk test rate pertama minusnya adalah Masih banyak kebocoran oli Untuk yang pertama Kedua Olinya udah mulai berkurang Tapi masih ada dikit Sama Powernya besar banget Jadi powernya gede banget Udah gigi 4 Tapi dia masih mau Powernya masih sisa banyak Jadi Masih Masih apa ya Jadi Dia udah Udah gigi maksimal Tapi pengennya itu nambah gigi Terus Nah gitu Terus Akhirnya Diubah Ada ubahan Yaitu Untuk Olinya Itu udah ketemu Jadi Perpaknya kurang bagus Sama ada Harus nilai sedikit Jadi biar lebih presisi Kemudian Untuk yang Powernya sisa itu Akhirnya Di Apanya ya Tadi Di kanan Balancer apa-apa lah itu Ntar ada di videonya melatok Itu Diganti punya wind Yang sebelumnya punya Grand Diganti punya wind Katanya punya wind itu Lebih berat Terus Udah Oke nih Dibuat kemana-mana Luar kota Semuanya jalan oke Kemudian Bandul Tuas bandul Apa-apa namanya Itu bagian kanan Patah Oke Leren Disik Pisau Tuk 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 Sampai ketemu Beres Akhirnya yang diganti lagi Punya Grand Punya Supra Jadi Katanya yang Lebih Besar Dikit Dikit Apa Gimana Itu Paling Penjelasan Dari Aku Untuk Kalian Yang Enggak Mudeng Dengan Penjelasanku Langsung Aja Kalian Simak Video Habis Ini Video Habis Ini Yang Dijelas Dijelasin Sama Mulatek Langsung Oke Oke Mungkin Mungkin Minggu Depan Aku Akan Buat Video Test Set Walaupun Mungkin Belum Pake Rangka Aslinya Jadi Kan Itu Sekarang Masih Nempel Di Rangka Super Cup Itu Milik Mulato Sendiri Nah Kalau Kedepannya Tetap Menggunakan Street Cup Atau Mungkin Bober Cup Gitu Aku Warahnya Gitu Langsung Simak Videonya Jangan Lupa Subscribe Jangan Lupa Share Jangan Lupa Follow Instagram Karena Kalau Mau Yang Instant Update Saya Main Di Instagram Gak Semuanya Di Youtube Oke Langsung Simak Bro Simak Hai selamat malam proses melanjutkan proses grand double cylinder punya Street Cup stories owner nya Mas Dimas maaf tadi proses pen masangan blognya enggak ke video karena lupa jadi saya jelaskan di sini nih bagian tengahnya saya memakai punyanya wind bandonya punyanya wind sama itu gigi primernya wind gigi primernya wind disambung di saya sambung di kerkas ini disambung tapi pakai bubut disini di dalam di last last nya naik ke bubut tuh kemarin sebenarnya motor ini mesin ini sudah jadi sempat buat jalan tapi sini patah Hai pas di sini sini patah Hai enggak tahu kenapa mungkin balansernya kurang berat apa gimana baru tahap riset ini diganti baru ini punya punya supra ini saya ganti Hai kemarin pakai Grand ini saya ganti pakai supra Oh iya ada tambahan satu lagi di sini kemarin enggak pakai oil cooler sekarang tak buatin jalur oil cooler sini dibor dikasih jalan buat keluar Ben Adam sini sebenarnya mesin ini enggak pernah overhead buat lari 130 sampai cuma kemarin mau tak tes full Hai saya mau tes gas penuh enggak berani karena rangkanya enggak support Hai rangkanya gubit-gubit apa ya bahasa Indonesia gubit apa gubit apa gubit Hai ini rekan saya ini enggak stabil lah gitu buat lari kenceng enggak stabil ini udah enak ini tak buatin balanser beratnya saya bikin satu setengah kilo tapi balansernya belum tak ambil masih di tukang bubut sudah jadi ini belum tak ambil untuk rongsel rongsel saya pakai punya nya win ini punya nya win biar nafasnya lebih panjang untuk rasio masih standar terus untuk final gearnya saya pakai 1529 kalau yang tanya final gearnya berapa rongselnya apa jawabannya itu sudah tak jawab di video gambar skopling masih pakai orisinilnya masih awet tidak selip terus ini penampakan manipulnya saya bikin dua jadi satu nokennya ini saya sambung ini tak buatin penapasan biar mesinnya tambah adem ini businya sini nanti dimasukin busing ini pembakarannya masih terlalu boros padahal ini pakai karbonatri punya GL cuma satu ya lumayan ngirit buat wonogiri PP dua kali cukup bensin ya mungkin full tank itu bisa pulang pergi dari lokasi saya di suku harjo ke wonogiri ya kira-kira hampir 50 kilo lah 50 kilo itu 50 kilo kali 4 ya 200 kilo itu full tank lah cukup itu dengan komposisi masih keborosan piston pakai ini tentenya piston ini saya custom sendiri cuma pakai FIM Jupiter Dumentah kelihatan ya FIM Oli naik sempurna nggak ada yang menyumbat kalau ini setangnya pakai KFL atau Supra Karisma Supra Karisma sama terus kita buatin tonjokan disini ini ini tak pakai double stator punyanya motor Cina ini cukup kuat buat ngangkat ini buat double stator dua silinder ini mesin ini kuat nggak ada berat-berat bunyi kek terus langsung hilang atau mati atau kebakar dinamonya nggak langsung kek jering gitu ini wokit harganya murah paling berapa ini 150 sudah dapat double ini pakai motor Cina masuk ini ya ini nanti masuknya di kupu-kupu sini ya ini jalan oli dari sini dari sini keluar oli nanti masuknya sini yang ini lubang yang ini nanti yang ini ditutup ini kemarin kesalahan tukang bubonnya ngebunnya terlalu miring ya maklumlah kerjaannya juga banyak ini nanti ditutup nanti pakai lem kalau yang tanya lemnya apa ada beli banyak kok lem porting kalau disini kalau mungkin ya lem epo lah lem epo putih produknya dari alteco kayaknya ya sudah itu saja yang dapat saya review mungkin nanti ada pertanyaan silahkan komen saja di kolom komentar di bawah atau WA saja sama owner streetcups stories ada kok IG langsung cari saja streetcups stories atau IG saya mulatek garage sekian tunggu mesin ini hidup nanti di review lagi da 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 di o di 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 Terima kasih.